Para pelaku jasa konstruksi di Indonesia harus lebih efisien dan berdaya tahan agar bisa menghadapi pasar terbuka asian 2015. Untuk itu pemerintah akan memperbesar kapasitas dan transformasi industri konstruksi. Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto dalam acara Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition 2013 di Jakarta mengatakan untuk meningkatkan daya saing konstruksi di mata dunia. Industri konstruksi lokal perlu menciptakan efisiensi. Karena saat memasuki pasar terbuka asian, kawasan ini akan berbenah menuju integrasi ekonomi global. Sementara konstruksi Indonesia adalah salah satu sektor perekonomian nasional yang terus tumbuh hingga 7,5% per tahun. Sedangkan kontribusi terhadap GDP hingga 10,45% pada tahun 2012. Bahkan anggaran infrastruktur pemerintah terus meningkat dalam APBN. Tahun lalu saja sekitar 200 triliun rupiah digelontorkan untuk modal infrastruktur. Terima kasih telah menonton!